Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin olahan tepung tapioca dan gula merah bikinnya ini mudah banget rasanya dijamin istimewa ya gimana mau tahu cara aku bikinnya dan bahannya apa saja saksikan terus ya videonya sampai selesai bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini terima kasih bahan-bahannya ini tepung tapioca sebanyak 350 gram gula aren atau gula merah 300 gram gula pasir 3,5 sendok makan atau 50 gram garam setengah sendok teh air 750 ml santan instan 2 bungkus pandan 2 lembar langsung aja siapkan panci masukkan gula aren garam gula pasir pandan dengan sedikit air ini kita rebus sehingga gulanya larut ya selamat menikmati kalau sudah mendidih dan gulanya larut kompornya bisa kita matikan ya kita tunggu dulu hingga uap panasnya sedikit berkurang siapkan wadah masukkan tepung tapioca sisa air ini aku semuakan aja ya kita aduk hingga tercampur rata ya lalu aku masukkan santan instan selamat menikmati selamat menikmati terakhir aku masukkan larutan gula jangan lupa disaring ya supaya kotoran gula merahnya nggak ikut termasak lalu ini kita aduk hingga tercampur rata oh iya hampir aja kelupaan ini kita tambahkan minyak goreng 2 sendok makan ya aduk-aduk lagi siapkan loyang ini aku pakai loyang yang berbentuk lingkaran ya dengan diameter 24 cm tapi kalau kalian nggak punya boleh pakai loyang apa aja ini aku olesi minyak tipis-tipis supaya nanti mudah ya kita mengeluarkan kuenya kelebihan minyak ini aku buang ya sebelumnya aku sudah panaskan kukusan langsung aja loyang yang sudah kita olesi dengan minyak ini aku masukkan kemudian kita ambil adonan kira-kira 250 ml ini aku akan lapih gelembung udaranya ini aku pecahkan dulu supaya nanti hasil kuenya rapih ya kalau sudah ini kita kukus selama 10 menit setelah 10 menit sama seperti tadi kita ambil lagi adonan sebanyak 250 ml jangan lupa diaduk ya supaya nggak ada bahannya mengendap lalu ini aku masukkan lagi kalau sudah ini kita kukus lagi selama 10 menit nah ini sudah lapisan yang terakhir langsung aja aku semuakan jangan lupa kalau ada gelembung udara kita buang ya untuk lapisan terakhir ini dikukusnya selama 20-25 menit ya sampai kue kita benar-benar matang setelah 20 menit kuenya sudah matang ini kompornya bisa kita matikan ya dan ditunggu dulu hingga kuenya benar-benar dingin setelah kuenya benar-benar dingin sekarang akan aku keluarkan terlebih dahulu bagian pinggirnya kita sisir ya supaya nanti kita mudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk mengeluarkannya ini langsung aja kita balik nah seperti ini hasilnya cantik ya selanjutnya ini akan aku potong-potong jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik ya supaya hasil potongan kita jadi licin dan bagus seperti ini nanti ini disajikan bersama kelapa parut kelapanya kita beri sedikit garam selanjutnya dikukus ya selama 10 menit supaya enggak basi tutorialnya sengaja enggak aku buatkan karena aku yakin kalian pasti bisa gimana mudah kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh